Pemerintah merilis data terbaru terkait penularan COVID-19 di Indonesia. Kasus harian COVID-19 di Indonesia pada hari ini Rabu 15 Desember mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Diketahui, kasus positif COVID-19 terus mengalami tren penurunan di bawah seribu kasus perharinya dari dua bulan lalu. Dalam kurun waktu 24 jam hingga hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat penambahan sebanyak 205 kasus baru. Padahal pada selasa 14 Desember terjadi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 190 kasus. Melansir data dari situs resmi covid19.go.id dengan begitu, akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 4.259.644. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 237 orang. Sehingga kini akumulasi pasien sembuh menjadi 4.110.811 orang. Adapun pasien corona yang meninggal dunia, sore ini bertambah 9 orang. Kini total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 143.969 orang. Untuk diketahui, pemerintah mencatat masih ada kasus aktif COVID-19 sebanyak 4.864 kasus, turun 41 kasus aktif dibanding sehari sebelumnya. Kasus aktif adalah pasien yang masih mengalami perawatan baik di rumah sakit atau isolasi mandiri. Lantaran masih ada tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!